Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam hormat sahabatku semuanya Dimanapun saudara berada Seperti biasa yang belum subscribe Silahkan di subscribe channel Yang paling mantap Ini kawan Ini ada lagi ya kasus Ini ada lagi kasus kawan Ini terus berkembang Kasus ya Ini setelah Perpajakan ini Nah simak selengkapnya kawan Saya ambil dari media Online www.kilat.com Dengan judul Sang istri terciduk flexing Sudarman harja Satu teraja disorotan Disebut pernah terjerat Kasus mafia tanah Oh meleh Satu persatu Harta janggal pejabat Negara terus dikuliti warganet Kali ini Sudarman harja saputra Yang masuk radar atensi Sudarman harja saputra Diketahui Menjabat sebagai Kepala Kantor Badang Pertanahan Jakarta Timur Sudarman harja saputra Menjadi serotan Setelah foto istrinya Yang tengah menaiki Pesawat kelas bisnis Beredar Di lini masa twitter Foto tersebut pertama kali Diunggah oleh akun Ad partai Softmed Pada kabus Dini hari 9 Maret 2023 Pada unggahan lanjutan Akun ad partai Softmed Menyebut Sudarman harja saputra Sempat terseret Kasus Mafia tanah Berhubung banyak yang penasaran Beliau Adalah istrinya Sudarman harja saputra Kepala Kantor Badan Pertanahan Jakarta Timur Yang namanya Pernah disebut-sebut Dalam kasus Mafia tanah Tulisnya di kulit Edikutip Kilat Khamis 9 Poplari 2023 Dalam unggahannya tersebut Ad partai Softmed Menyematkan hasil tangkap Layar sebuah artikel Yang menerangkan Tontang kasus Yang menjerat Sudarman Dalam artikel itu Memaparkan Adanya Aksi demonstrasi Yang dilini Yang diinisiasi Oleh kerakan Rakyat Tolak Aktor koruptor Atau gertak Pada 12 Juli 2022 Demonstrasi Tersebut Dilepkan Gedung Kementerian Agraria Dan Tata Ruang Atau Pertanahan Nasional Atau ATR Atau BPN Di jalan Sisi Namanya Jakarta Selatan Untuk Masa Aksi Dalam Demonstrasi Itu Mengusah Kementerian ATR Atau BPN Mengusut Kasus Mafia Tanah Di Jakarta Timur Khusususnya Di Wilayah Jakung Selain Itu Gertak Juga Mendesak Kementerian ATR Atau BPN Mencopot Sejumlah Oknum Pejabat Pertanahan Yang Ikut Terlibat Nama Sudarman Harjasa Putra Menjadi Salah Satu 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 Penampok Pejabat Yang Didesak Untuk Dicopot Dari Jabatannya Sudarman Harjasa Putra Dituding Ikut Membantu Kong Kalikong Mufakat Jahat Bersama Tabalujan Dalam Dugaan Kasus Mafia Tanah Gertak Menilai Kasus Sengketa Yang Terjadi Di Cakung Penuh Dengan Rekayasa Sehingga Harus Dipusut Tuntas Selain Itu Intervensi Dari Para Pengusaha Dan Ok Mempejawab Berpertarahan Dalam Kasus Tersebut Dinilai Semakin Merugikan Rakyat Kecil Unggahan Partai Sotmet Terkait Sudarman Harjasa Putra Itu Sontar Monorespon Dan Komentar Warganet Ini Kementerian Salang Mafia Semua Apa Gimana Gue Kalau Lihat Orang Gaya Hidup Mewa Mikirnya Mereka Penusaha Semua Sekarang Gara-gara Ini Pikiran Gue Berubah Bisa Jadi Mereka ASN Tukan Nilai Duit Negara Komentar Ed Faustine 29 Cuma Bisa Elus-elus Dada Melihat Kelakuan ASN ASN Bertingkah Seperti Pengusaha Besar Yang Sukses Dan Bergerimang Harta Itu Si Wajar Mereka Flexin Tapi Ini Pegawai Negara Kohartanya Tidak Sebanding Gaji Tulis Ed Afung JP Bayi Gue Jabat Kalau Kayaraya Dan Terbukti Koripot Korip Paling Pantas Juga Mati Komentar Keras Ed Depramudia Nah Nah Itu Kawan Beritanya Informasinya Yang Saya Bacakan Ya Saya Tidak Kenal Siapa Ini Pak Sudarman Harja Saputra Nah Yang Jelas Ini Viral Di TikTok Viral Di Grup E A Maka Disitu Ada Rakyat Berteriak Tolong Pak Presiden Jokowi Selamatkan Kementerian ATR Ata BPN Dari Manusia Mengejar Jabatan Dengan Mengalahkan Segala Cara Nah Ini Belum Ada Klarifikasi Ya Belum Ada Klarifikasi Dari Siapa Ini Pak Sudarman Harga Yang Hidup Hartanya Yang Jelas Warganet Bertanya Tanya Ya Dari Mana Harta Yang Banyak Itu Yang Dipakai Oleh Istrinya Nah Ini Semakin Banyak Yang Terbongkarya Terkuat Kepublik Terus Ya Selesai Rafael Alun Dan Andi Pramono Ya Ketahuan Ya Ketahuan Hartanya Yang Banyak Dan Sekarang Sudah Masuk Sudah Apa Dalam Proses Penyelesaian Nah Ini Muncul Lagi Ini Muncul Lagi Kalau Memang Yang Namanya ASN Gajinya Sudah Dipatok Makanya Sekarang Ini Warganet Ini Terus Mencari Siapa Siapa Saja Itu Medsos Medsos Ini Paling Mantap Media Media Sosial Mencari Ini Keluarga Apa OPNS Hartanya Banyak Itu Langsung Viral Ya Temas Yang Yang Di Jogja Nah Ini Inilah Efeknya Kita Belum Tahu Kasus Ini Apakah Benar Yang Dihadapi Oleh Sudarman Harjasa Putra Ini Dari Mana Dutnya Ini Pasti Dipertanyakan Oleh Warganet Dan Netizen Maka Itu Rakyat Disini Berteriak Tolong Pak Presiden Jokowi Selamatkan Kementerian ATR Ata BPN Ya Badan Pertanahan Negara Dari Manusia Mengejar Jabatan Dengan Melakukan Segala Cara Nah Belum Lagi Ada Kasus Tanah Yang Ada Di Sumatera Selatan Ini Banyak Padahal Presiden Jokowi Sudah Selalu Berulang Kali Menyampaikan Didepam Menterinya Didepam Publik Lawan Mafia Tanah Nah Sampai Sampai Menteri Pertanahan Ditaruh Disitu General Bintang Empat Mantampang Lima TNI Ini Sudah Mulai Terbongkar Semua Kawan Namun Sekali Lagi Kita Tunggu Klarifikasi Daripada Sudarman Harja Ini Karena Ini Istrinya Yang Bermasalah Seperti Apa Klarifikasinya Dan Itu Hartanya Dapat Dari Mana Sehingga Bisa Seperti Itu Kedepan Akan Banyak Lagi Nanti Tercidik Tercidik Begini Kawan Kita Ikan Videonya